Halo cofrens, pada soal disajikan sebuah gambar persegi panjang PQRS. Karena merupakan persegi panjang, besar sudut-sudutnya ini siku-siku. Kemudian, untuk panjang PQ, ini sama dengan panjang RS, ini sama dengan 15 cm. Panjang dari QR, ini sama dengan panjang PS, ini sama dengan 12 cm. Kenapa? Karena panjang dari sisi-sisi persegi panjang, di mana jika sisi-sisinya berhadapan, maka ini panjangnya sama. Kemudian, yang ditanya adalah tentukan perbandingan keliling segitiga PVQ banding luas segitiga PSU. Jika kita ilustrasikan, diperoleh gambarnya sebagai berikut. Di mana untuk panjang dari PQ adalah 15 cm, panjang dari PV adalah 8 cm. Kemudian, untuk segitiga PSU, di mana panjang dari PS, ini 12 cm. Panjang dari SU, pada soal sudah diketahui, yaitu 9 cm. Kemudian, yang ditanyakan keliling segitiga PVQ banding luas segitiga PSU. Maka, kita cari terlebih dahulu panjang dari QV, di mana QV ini merupakan sisi miring dari segitiga PVQ, karena di depan sudut siku-siku. Karena segitiganya ini siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, di mana untuk menentukan panjang sisi miringnya, kita peroleh dari akar kuadrat dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Maka, sisi PQ dikuadratkan ditambah dengan sisi PV dikuadratkan. Kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari 15 kuadrat plus 8 kuadrat. Kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari 225 plus 64. Kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari 289. Di mana akar kuadrat dari 289 adalah 17, sehingga kita peroleh panjang dari QV, ini sama dengan 17 cm. Maka bisa kita tulis di sini 17 cm. Kemudian, untuk keliling dari segitiga PVQ, ini kita peroleh dari panjang PQ plus panjang QV plus panjang PV. Maka kita peroleh sama dengan 15 plus 17 plus 8. Kita peroleh ini sama dengan 40, satuannya adalah cm. Kemudian, untuk luas dari segitiga PSU, ini sama dengan, Koperen seingat, rumus untuk menentukan luas segitiga adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi segitiga. Maka setengah dikali dengan alasnya kita sebut sisi SU, maka tingginya adalah sisi PS. Sehingga kita peroleh sama dengan setengah dikali dengan 9, dikali dengan 12. 12 dibagi 2, ini 6. Kita peroleh untuk luas segitiga PSU, ini sama dengan 9 dikali 6, yaitu 54. Satuannya adalah cm persegi. Maka dari sini kita peroleh untuk keliling dari segitiga PVQ banding luas segitiga PSU. Ini bisa kita tulis, keliling segitiga PVQ per luas segitiga PSU. Maka kita peroleh sama dengan 40 per 54. Ini bisa kita sederhanakan masing-masing dibagi 2, sehingga kita peroleh sama dengan 20 per 27. Sehingga kita peroleh perbandingannya adalah 20 banding 27. Kita sudah peroleh untuk perbandingan keliling segitiga PVQ banding luas segitiga PSU adalah 20 banding 27. Sekian, sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!